Intro Kepolisian Resort Asahan akan memberlakukan penyekatan mudik secara ketat selama 12 hari sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kepolisian Resort Asahan telah mendirikan 6 pos penyekatan dan 1 pos pelayanan di pintu masuk dan keluar Kabupaten Asahan yang berbatasan 2 kabupaten yakni Lebuhan Batu-Batubara serta Kota Tanjung Balai. Petugas akan merindak tegas pelanggar dengan melakukan karantina dan memaksa putar balik warga yang nekat mudik. Sedangkan untuk aparatur sipil negara, Bupati akan memberikan sanksi administrasi bagi ASN yang mudik keluar kota. Penyekatan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 dan mencegah kelas terbaru COVID-19 dan warga dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga dilakukan operasi ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Asahan. Kemudian yang ketiga, ini mencegah masyarakat yang melaksanakan mudik. Ini tentunya sesuatu dengan surat edaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Satu pos pelayanan dan enam pos pengamanan. Ya, itu yang tersebar di wilayah hukum Jalinsum Kabupaten Asahan. Melakukan pengamanan di satu pos untuk melakukan penyekatan. Tentunya terhadap masyarakat yang melakukan mudik ke wilayah Kabupaten Asahan maupun keluar Kabupaten Asahan. Saya selaku Bupati Asahan akan loyal dan patuh terhadap edaran-edaran dari pemerintah pusat. Salah satunya tentu aparatur sipil negara memang kita tidak benarkan untuk keluar daerah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton!